Restoran-restoran memakai partisi seperti ini dan banyak Hai Assalamualaikum Udah lama kita gak nge-vlog di channel kita di Ranita Nah kebetulan kan ini memang lagi masa pandemi ya Kemarin 3 bulan kita memang benar-benar vakum Dan saya juga lagi banyak kerjaan di sosial media lain Nah untuk hari ini saya dapat informasi kalau mal Jain itu buka Jadi saya ada keperluan di sana untuk servis adapter handphone saya yang rusak Nah kita mau lihat new normal check seperti apa ya Kayak musolanya harus seperti apa, liftnya juga seperti apa Dan tinggal orangnya seperti apa Gimana nak, kita udah siap keluar nih Udah lama gak ke mal ya kita ya Walau PSBB Bekasi masih diperpanjang sampai akhir Juni Tapi kehidupan warga Bekasi sudah mulai berjalan ke new normal nih guys Karena ramainya jalan dan juga banyak warga yang telah beraktifitas kembali Nah udah sampai Mega Bekasi nih guys Kalian yang warga Bekasi pasti sangat tahu nih kalau mal ini biasanya ramai Tapi ketika saya masuk ini masih lengang loh Disitu yang biasa parkiran motor tidak ada parkiran motor lagi Dan parkiran mobil pun masih terlihat sepi Dan motor biasanya ada di belakang tapi kita diarahkan untuk di depan mall ini persis Jadi tidak ada lagi tuh yang parkir di dalam karena memang sepi banget Udah sampai, yuk kita view normal check di mall guys Setiap mall ini udah pasti ada uci tangan seperti ini ya Jadi emang ini udah himbawan dari pemerintah Untuk tempat pameran seperti pameran mobil atau baju-baju memang agak berkurang nih guys Karena mungkin ada aturan physical distancing kali ya Jadi nggak seramai biasanya Entah kebetulan atau enggak liftnya mati nih guys Tapi di depan lift sudah ada stiker keterangan bahwa lift hanya bisa dipakai untuk 5 orang Dan disitu juga keterangannya ada cara bagaimana kita menghadap untuk di dalam lift Jadi 4 orang menghadap ke tembok dan 1 orang menghadap ke depan Jadi untuk physical distancing juga sih Untuk di merchant yang ada ruang tunggunya kursi-kursi ditandai silang untuk physical distancing ya guys Untuk merchant atau tenant yang ada di mall ini banyak yang belum buka juga sih Untuk hand sanitizer sendiri sudah tersedia di depan merchant yang bisa kalian pakai Restoran-restoran memakai partisi seperti ini dan banyak pengunjung diberi jarak juga sih untuk makan ya Nah untuk new normal sendiri Setelah kita memakai masker untuk ke mall dan di perisai suhu badan Kita harus bawa mukana sendiri juga karena di mukana tidak disediakan mukana lagi Karena untuk menghindari virus covid yang menempel pada mukana yang setelah berkali-kali orang pakai ya Jadi saya aja bawa mukana Untuk antrian juga ada tanda-tandanya seperti ini Jadi ada social physical distancing ya Untuk tenant yang ada antrian kita benar-benar harus menjaga jarak ya Karena sudah diberi tanda-tanda di merchant itu sendiri Jadi kita udah kelar new normal Jadi kita udah cek normal ceknya Nah ternyata memang ada hand sanitizer di setiap restoran Ada pengukur suhu tubuh untuk masuk mall dan di restoran itu sendiri Atau di tempat-tempat merchant yang ada di mallnya Dan ada cuci tangan juga di depan Jadi itu aja yang new normal cek yang udah kita lakukan Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Daaah